Unggapan rasa syukur atas melimpahnya sumber mata air, warga Kelurahan Kandri Gunung Pati Semarang menggelar acara Nyadran di Sendang Kali Gede. Acara yang digelar setiap tahun tersebut akan dikemas lebih serius oleh Dinas Warwisata Kota Semarang. Ratusan masyarakat Kelurahan Kandri Gunung Pati Semarang kami sepagi mulai berkumpul di depan masjid kampung tersebut. Sambil membawa makanan, sayuran, buah-buahan, serta daun pisang, mereka berjalan menuju Sendang Kali Gede, Kelurahan Kandri Gunung Pati Semarang. Daun pisang yang nantinya akan digunakan untuk alas makan dibawa oleh ibu-ibu serta remaja putri desa tersebut. Sedangkan untuk bapak-bapak membawa gunungan sayur, buah-buahan, serta makanan yang akan mereka santap beramai-ramai. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang, acara ritual nyadran yang dilakukan setiap tahun ini menunjukkan rasa kebersamaan antar warga kampung Kandri. Melihat keakrapan yang masih terjaga, pihaknya akan mengemas acara tersebut agar menjadi daya tarik bagi wisatawan. Jadi ini tradisi nyadran Kali Semarang, itu merupakan tradisi dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati. Tradisi ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan ini bisa mengangkat potensi yang ada di Kota Semarang. Harapannya dengan adanya tradisi seperti ini, masyarakat di sini semakin buyuk, semakin kompak. Dan juga daerah lain juga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan di Kelurahan Kandri ini. Ini potensi yang bagus untuk dikembangkan, nanti ke depan pemerintah Kota Semarang akan support penuh berharap kegiatan ini. Pertama promosi yang jelas, supaya banyak potensi wisata nanti yang akan datang, tidak hanya untuk acara nyadran Kali saja, tetapi juga destinasi-destinasi yang ada di sini. Ada banyak daya tarik yang ada di Kelurahan Kandri yang masih bersiwat alam dan itu menarik sekali untuk dikembangkan. Bagi masyarakat, saya kira lebih, gotong royongnya lebih kuat. Jadi dengan adanya ini, dengan adanya nyadran Kali ini, rasa gotong royong masyarakat itu kita bukuk lebih tinggi. Selain itu, sebetulnya ini rasa syukur kita karena kita diberi sendang atau sumber mata air yang mengalir setiap tahun dan tidak pernah mati. Usai melakukan kegiatan ritual membersihkan sendang dan arak-arakan yang dikelar warga Kandri Gunung Pati Semarang, seluruh warga berkumpul di area sendang untuk menikmati makan bersama dengan menggunakan alas berupa daun pisang. Heri Widodo, Kumpas TV, Semarang Terima kasih telah menonton!